Halo guys, lah pada ngingetin besok hari Sabtu kan jadi inget ya? Yaudah nih, video pertama buat kalian Tapi sebelum itu, Mimin mau ngucapin terima kasih untuk nama-nama berikut ini Lah kok gak ada? Emang kagak ada, Mali Nah yaudah kalau gitu, kuy kita kancutkan cerita Xiaoyan Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang telah menghancurkan manik dan meledakan Raja Naga Utara Badai energi yang berasal dari ledakan pun segera mengamuk sesaat Sementara wajah semua orang dipenuhi dengan kegembiraan Namun setelah badai api meredup, kegembiraan tersebut pun segera menghilang Sosok yang luar biasa menyedihkan segera muncul di depan semua orang setelah badai menyebar Banyak orang merasa agak terkejut di hati mereka ketika mereka menyadari bahwa Raja Naga Utara masih bertahan hidup dengan nafas meskipun tampak sangat menyedihkan Bahkan serangan yang menakutkan seperti itu tidak bisa membunuh orang ini Xiaoyan pun mempelajari adegan ini dan bergumam bahwa tubuh Naga Void Kuno memang kuat Sementara itu Raja Naga Utara terengak-engak saat matanya yang redup dan merah menyala ke arah Xiaoyan dengan cara yang sangat gejam Ia tidak pernah menyangka bahwa ia akan terluka parah di tangan Xiaoyan Meskipun ia berhasil mempertahankan hidupnya namun Raja Naga Utara menjadi sangat lemah Ia pun memelototi Xiaoyan sebelum akhirnya ia mengeluarkan teriakan marah Ia berkata sebaiknya Xiaoyan mengingat hal ini Raja ini pasti akan kembali dan membalas dendam Setelah itu tubuhnya pun tiba-tiba melesat ke belakang dan sepertinya ia berencana untuk melarikan diri Di sisi lain mengingat karakter dari Xiaoyan ia secara alami tidak akan membiarkan ancaman seperti itu melarikan diri Oleh karena itu sayap di punggungnya pun segera mengepak segera setelah Raja Naga Utara bergerak Xiaoyan segera mulai mengejar Raja Naga Utara dengan kecepatan seperti komeng Mata Raja Naga Utara pun menjadi dingin setelah melihat Xiaoyan yang mendekat dari belakang Pada saat ini Xiaoyan tidak punya waktu untuk mengatakan apa-apa lagi dan sayap di punggungnya pun segera mengepak Kecepatan Xiaoyan pun tiba-tiba melonjak dan dalam beberapa kilatan ia telah muncul di atas kelapa Raja Naga Utara Tawa dingin pun muncul saat tangan kristalnya meraih kelapa Raja Naga Utara dengan kecepatan seperti kilat di depan mata panik Raja Naga Utara Kekejaman pun memenuhi hati Raja Naga Utara Sebuah segel terbentuk dengan kedua tangannya sebelum tubuhnya mulai bergerak Dari kelihatannya ia sebenarnya berencana untuk menghancurkan dirinya sendiri Sementara itu Xiaoyan secara alami tidak mungkin untuk membiarkan pertarungan ini berakhir dengan menerima cedera serius Oleh karena itu sosok ilusi spiritual yang sangat besar dengan cepat muncul di permukaan tubuhnya Kemarahan dewa musim semi kuning dengan kejam segera menghantam tubuh Raja Naga Utara Serangan spiritual yang kuat menyebabkan jiwa dari Raja Naga Utara merasakan sakit yang hebat saat tubuhnya yang bengkak seketika menyusut Kelapa Raja Naga Utara pun merasakan hawa dingin setelah ia dengan paksa menekan rasa sakit yang luar biasa yang dipancarkan dari jiwanya Tangan Xiaoyan pun segera menempel di kepala Raja Naga Utara dan kekuatan tersembunyi yang panas dengan cepat menyerbu kepalanya Seketika serangan tersebut pun mengubah tubuhnya menjadi berantakan total Bahkan jiwa Raja Naga Utara dengan cepat menguap menjadi ketiadaan oleh suhu yang sangat tinggi dari purifying demonic lotus flame Xiaoyan pun segera menarik tangannya saat ia mulai berdiri di alam koid Tubuh Raja Naga Utara di depannya perlahan runtuh seperti tumpukan lumpur Tinju Xiaoyan yang terkepal dengan erat perlahan-lahan menjadi rileks dan memperlihatkan dua manik-manik yang mengandung bau darah Manik-manik ini telah dipenuhi dengan energi kekerasan Sementara itu lingkungan sekitar pun pada saat ini benar-benar menjadi sangat sunyi Banyak pasang mata menatap Raja Naga Utara yang matanya masih terbuka lebar dan dipenuhi dengan kekejaman Mereka semua menghela nafas lega pada saat ini Raja Naga Utara ini mungkin sangat kejam tetapi ia masih ahli yang bermartabat Namun ahli yang bermartabat ini tidak akan ditinggalkan dengan reputasi yang baik dalam buku-buku leluhur suku naga void kuno Sementara itu tubuh jernih Xiaoyan pun berangsur-angsur memucat Xiaoyan segera kembali ke wujud aslinya dan ekspresi pucat segera muncul di wajahnya Setelah itu Xiaoyan pun melirik tubuh Raja Naga Utara dan mengangkat alisnya dengan penuh minat Tubuh ini benar-benar bukanlah harta yang buruk Sementara itu Xi'an pun bergegas dalam sekejap sementara Xiaoyan memegang mayat Raja Naga Utara Xi'an pun segera bertanya benda apakah itu Xiaoyan segera berkata bahwa ini adalah alat pengaduk tai Udah tau mayat pake ditanya Xi'an pun mengelan nafas lega sebelum akhirnya mulai berbicara Xi'an segera berkata 50 hingga 60 persen dari mereka yang berasal dari Pulau Naga Utara telah dibunuh oleh Raja Naga Utara Ini menambahkan kerusakan serius yang telah diderita suku naga kuno mereka Untungnya Pulau-Pulau Barat dan Selatan tidak menderita banyak kerugian Kali ini tiga Raja Naga besar semuanya telah terbunuh Tidak ada yang bisa menghentikan suku untuk bersatu Xiaoyan pun perlahan mengangguk dan menyadari meskipun Pulau Naga Timur telah menang Namun harga kemenangan ini bagi Xi'an benar-benar terlalu mahal Sebagai seorang kaisar, Xi'an mengutamakan kebutuhan sukunya Terlepas dari apakah itu Pulau Naga Timur atau tiga pulau lainnya Setiap orang termasuk dalam suku naga void kuno Setelah itu Xiaoyan pun segera menepuk kepala Xi'an sebelum akhirnya tertawa Xiaoyan lanjut berkata Xi'an seharusnya tidak terus tertekan Xi'an memiliki konstitusi naga phoenix yang legendaris Selama Xi'an diberi waktu yang cukup, Xi'an akan dapat melampaui kaisar naga sebelumnya Pada saat itu memulihkan suku naga void kuno ke puncaknya Tidak akan lagi menjadi kata-kata belaka Xi'an pun tersenyum setelah mendengar kata-kata ini Ia menguatkan perhatiannya karena Xiaoyan memang benar Meskipun situasi suku naga void kuno ini tidak terlalu baik Namun ia masih memiliki garis keturunan naga phoenix yang legendaris Jika ia melepaskan garis keturunan ini hingga pada batasnya Ia tidak akan kalah dengan kaisar naga manapun Senyum pun muncul di wajah Xi'an saat ia menjawab dengan kata-kata terima kasih Xi'an pun segera berkata jika mereka tidak terburu-buru Sebelum perkataan Xi'an selesai, Xiaoyan pun segera memotong perkataannya Xiaoyan berkata agar Xi'an tidak perlu mengatakan kata-kata sopan seperti itu kepada Xiaoyan Xiaoyan segera melambaikan mayat Raja Naga Utara di tangannya ke arah Xi'an Dan bertanya bisakah Xi'an memberikan ini kepada Xiaoyan Xi'an pun segera terkejut setelah mendengar pertanyaan ini Xi'an bingung sesaat sebelum akhirnya bertanya untuk apa Xiaoyan membutuhkan mayatnya Xi'an pun segera berkata bahwa orang ini memiliki konstitusi yang luar binasa Ia bahkan telah ditempa oleh formasi transformasi naga iblis dan sekarang benar-benar sangat kuat Jika ia bisa disuling menjadi boneka itu akan menjadi boneka yang sangat kuat Xi'an pun mengerutkan keningnya dan melirik wajah tak berdaya dari Xiaoyan Ia pun segera berkata menurut aturan naga kuno yang kuat biasanya dimakamkan di dalam makam naga Namun saat ini Xiaoyan telah membantu suku mereka oleh karena itu Xiaoyan berhak meminta hadiah Saat ini orang-orang dari suku telah membenci orang ini Jika Xi'an benar-benar membawanya kembali Xi'an tidak berpikir dia akan diizinkan untuk dimakamkan di makam naga Oleh karena itu Xiaoyan dapat mengambil tubuhnya jika Xiaoyan membutuhkannya Xiaoyan pun segera tersenyum sebelum akhirnya berkata Jika begitu maka Xiaoyan akan berterima kasih kepada yang mulia kaisar naga Xi'an pun tertawa dan dengan suara yang lembut segera berkata Mereka berdua harus beristri jahat di pulau naga timur untuk saat ini Tiga raja naga besar telah terbunuh dan Xi'an perlu mulai mempersiapkan Untuk mengatur kembali empat pulau naga besar Xiaoyan pun tersenyum dan mengangguk dan berpikir bahwa masih ada sesuatu Yang perlu ia lakukan di alam poet ini Bagaimanapun Xiaoyan tidak memiliki masalah mendesak saat ini Xiaoyan akan memperbaiki boneka ini sebelum pergi Di masa depan boneka itu akan menjadi penolong yang baik ketika ia bertarung melawan orang lain Singkat cerita setelah tiga raja naga besar terbunuh Suku naga void kuno yang telah berurusan dengan perselisihan internal yang serius Akhirnya menyelesaikan semua rintangan Empat pulau naga besar berhenti menyuarakan keberatan karena Glerzian sebagai kaisar naga Selain itu penyatuan empat pulau naga besar secara tak terduga telah berjalan dengan mulus Sementara suku naga void kuno sangat sibuk dengan proses penyatuan Xiaoyan dan Cailin memilih untuk tetap berada di pulau naga Xiaoyan beristri jahat selama beberapa hari dan kembali ke kondisi puncaknya Ekspresi Xiaoyan pun serius saat ia berdiri di sebuah ruangan Udara di depannya berisi ratusan benda yang berkedip-kedip dengan cahaya misterius Benda-benda bercahaya ini adalah bahan yang dibutuhkan untuk memurnikan boneka Tubuh berkualitas tinggi seperti raja naga utara sangat langka Oleh karena itu Xiaoyan secara alami perlu menggunakan bahan-bahan terbaik untuk memperbaiki tubuh ini Xiaoyan pun segera melambaikan tangannya setelah mengecek bahwa bahan-bahan yang telah ia butuhkan telah tersiapkan Sosok yang berkali-kali lebih kuat dari orang biasa pun segera melayang di depannya Ini adalah bahan utama yang diperlukan untuk memperbaiki boneka yaitu tubuh raja naga utara Setelah itu Xiaoyan pun segera melebarkan mulutnya sebelum akhirnya sekelompok api merah muda dimuntahkan dari mulut Xiaoyan Setelah itu mereka pun membengkak dengan angin dan berubah menjadi tungku besar di udara Selanjutnya ia melambaikan tangannya dan melemparkan tubuh raja naga utara ke dalam tungku Kulit raja naga utara meletus dengan suara mendesis saat tubuh raja naga utara memasuki kuali api Helayan darah terus mengalir keluar sebelum menghilang menjadi ketiadaan karena suhu yang tinggi Xiaoyan telah menyempurnakan banyak boneka di masa lalu dan secara alami mengerti bahwa ini adalah proses penempaan Setelah disempurnakan oleh api surgawinya tubuh raja naga utara pun menjadi lebih menakutkan Proses pembakaran ini mungkin tampak sederhana tetapi berlangsung selama total 10 hari Xiaoyan pun tidak beristri jahat selama periode waktu ini karena ia terus menggunakan purifying demonic lotus flame untuk memanggang tubuh raja naga utara Setelah 10 hari memanggang tubuh raja naga utara yang semula kuat tampaknya telah menyusut Xiaoyan dengan tenang mengamati tubuh raja naga utara yang tampak seperti logam hitam dari luar kuali Xiaoyan pun tersenyum sebelum akhirnya segera melambaikan tangannya dan purifying demonic lotus flame yang melilit tubuhnya perlahan memucat Saat purifying demonic lotus flame ini menghilang sepenuhnya raja naga utara pun tiba-tiba membuka matanya yang tertutup rapat di dalam kuali api Sepasang mata merah yang familiar milik raja naga utara muncul dan diikuti dengan tawa menyeramkan yang aneh Sosok tersebut pun segera berbicara kepada Xiaoyan bahwa ia berterima kasih karena Xiaoyan telah membantu raja ini menyelesaikan temperamen ini Untuk berterima kasih maka ia akan menunjukkan betapa menakutkannya tubuh ini Jika Xiaoyan membutuhkan seseorang untuk disalahkan maka salahkan pada kesombongan Xiaoyan yang telah menyebarkan jiwa raja ini Tubuh naga fluid kuno mereka adalah jiwa mereka dan jiwa mereka adalah tubuh mereka Tubuh kuat yang diselimuti kilau seperti logam hitam di dalam kuali api dengan liar menertawakan langit Sebuah pukulan segera dilemparkan ke depan dan menyebabkan kuali api runtuh Tangan besarnya pun segera meraih ke arah Xiaoyan Perubahan tak terduga yang tiba-tiba ini akan menyebabkan orang lain menjadi pucat karena terkejut Tetapi senyum di wajah Xiaoyan yang berdiri di depan kuali itu tidak menghilang Xiaoyan hanya melirik raja naga utara yang telah melepaskan diri dari kuali Xiaoyan pun segera mengulurkan jarinya sebelum menekan jarinya di kejauhan Seketika raja naga utara yang bergegas mendekat tiba-tiba menegang Gelombang demi gelombang api merah muda tiba-tiba meletus dari tubuhnya tanpa peringatan Mereka melilit tubuhnya sebelum akhirnya menyerang dari segala arah Api pun dengan cepat mengerumuni kepala raja naga utara sebelum membungkus jiwanya yang tersisa yang mengendalikan tubuhnya Perubahan tak terduga yang tiba-tiba ini juga menyebabkan raja naga utara merasa terkejut dan marah Ia mengeluarkan teriakan keras dan bertanya apa yang dilakukan oleh bajingan ini kepada raja ini Xiaoyan pun hanya tersenyum saat raja naga utara mengeluarkan teriakan kaget dan marah Xiaoyan segera berkata bahwa raja naga utara telah melebih-lebihkan dirinya sendiri Dengan mencoba menggunakan teknik yang menyembunyikan jiwanya di hadapan Xiaoyan Kekuatan spiritual Xiaoyan berkali-kali lebih kuat daripada raja naga utara ini Bagaimana mungkin Xiaoyan bisa membuat kesalahan sederhana seperti kehilangan bagian jiwa ini Xiaoyan pun tersenyum ketika ia melirik raja naga utara yang dikelilingi api merah muda Senyum samar segera muncul di sudut mulut Xiaoyan Karena Xiaoyan bisa merasakan bahwa api surgawi telah mengepung sisa jiwa dari raja naga utara Xiaoyan pun dengan acu-ta'acu segera melambaikan tangannya Purifying Demonic Lotus Flame pun segera melonjak ke depan dan menelan fragment jiwa seperti tornado Temperaturnya yang sangat tinggi segera memperbaikinya dalam beberapa menit Setelah fragment jiwa terakhir dari raja naga utara disempurnakan Aliran udara yang agak ilusi pun tiba-tiba muncul di dalam Purifying Demonic Lotus Flame Aliran ilusi pun segera memasuki kepala raja naga utara sebelum akhirnya mata kosong dari boneka itu secara bertahap mengungkapkan kilau emas yang dingin Xiaoyan pun mengelah nafas lega setelah menyadari bahwa proses ini telah berhasil Xiaoyan pun segera berkata di masa depan ia akan disebut dengan Raja Utara Wajah sosok hitam yang tampak kuat itu segera bergerak setelah mendengar kata-kata Xiaoyan Akhirnya suara serak tanpa esmosi perlahan keluar dari mulutnya ketika ia mengucapkan perkataan dimengerti Boneka ini jelas berbeda dari Sky Demon Puppet di masa lalu Sky Demon Puppet tidak memiliki kecerdasan Mereka perlu dikendalikan oleh orang-orang ketika melawan orang lain Namun Raja Utara ini secara otomatis akan menyerang hanya dengan pemikiran dari Xiaoyan Selain itu ia tidak akan terlihat lamban seperti boneka biasa saat bertarung melawan orang lain Tampaknya boneka ini tidak akan ada bedanya dengan jika Raja Naga Utara telah dihidupkan kembali Xiaoyan pun segera membelai dagunya dan memperhatikan Raja Utara ini Ia segera bergumam bahwa Raja Utara saat ini seharusnya sebanding dengan Bintang 5 Doseng Namun meskipun begitu boneka ini tidak bisa melepaskan Doki Boneka ini sepenuhnya bergantung pada kekuatan tubuh fisiknya saat ia menyerang Dengan tubuh fisik Raja Naga Utara saat ini Untuk meningkatkan kekuatannya dan menyempurnakannya dengan Purifying Demonic Lotus Lame tidak akan banyak membantu Xiaoyan pun merenung sejenak sebelum akhirnya ia tertawa pelan Xiaoyan pun tidak tinggal lebih lama lagi saat ia berbalik dan berjalan keluar ruangan Raja Utara pun segera mengikuti Xiaoyan di belakangnya seperti bayangan Xiaoyan pun segera menemukan Cailin di halaman setelah keluar dari ruangan yang sunyi Cailin juga menolak setelah mendeteksi kehadiran dari ayang Xiaoyan Ekspresi terkejut melintas di matanya saat ia melihat Raja Utara di belakang Xiaoyan Tubuh Raja Naga Utara telah mengalami perubahan drastis setelah dimurnikan oleh Purifying Demonic Lotus Flame Saat ini tubuhnya seperti logam hitam dan tidak ada yang mengenalinya sebagai Raja Naga Utara yang terkenal dari suku Naga Void Guno Tidak ada yang akan mengenalinya sebagai Raja Naga Utara yang terkenal dari suku Naga Void Guno hanya dengan pandangan sekilas Xiaoyan pun segera bertanya apakah penyempurnaan itu telah berjalan sukses Xiaoyan pun mengangguk setelah mendengar pertanyaan Xiaoyan Setelah menjelaskan situasinya secara singkat kepada Xiaoyan, Xiaoyan pun tidak tinggal lama Xiaoyan memimpin Raja Utara ke udara dan dengan cepat bergegas ke alam Void di luar Pulau Naga Raungan guntur yang rendah dan dalam bergema di kejauhan di dalam alam Void yang gelap Jika seseorang menyapukan pandangannya ke sekeliling Ia akan menemukan cahaya perak bersinar di dekat tepi kegelapan Dimana petir berasal bersihur dengan gila-gilaan seperti naga besar Tubuh Xiaoyan pun tetap tergantung di alam dengan matanya yang menyapu kolam petir yang sangat besar di depannya Tempat ini adalah tempat Xiaoyan menyempurnakan Sky Demon Puppet saat itu Dan juga tempat ia bertemu dengan kepala sekolah Akademi Dalam Mang Tianqi Xiaoyan perlu mengandalkan kekuatan petir dari kolam petir ini Untuk meningkatkan kekuatan Raja Utara ke tingkat yang benar-benar sempurna Kolam petir di alam Void ini sangat luas Tetapi dengan kecepatan Xiaoyan ia telah mencapai bagian terdalam dalam waktu kurang dari 10 menit Xiaoyan pun melirik sekelilingnya yang redup setelah mencapai daerah yang dalam Setelah itu Xiaoyan pun mengalihkan pandangannya untuk memeriksa gugusan petir hitam Yang tampak seperti naga besar yang perlahan-lahan bergoyang di dalam kegelapan Bahkan dengan kekuatannya saat ini ekspresi Xiaoyan pun tanpa sadar menjadi serius Xiaoyan pun bergumang tidak heran bahkan kepala sekolah Mang Tianqi hanya bisa berbalik dan melarikan diri pada saat itu Ekspresi muram pun berlangsung sesaat sebelum akhirnya Xiaoyan perlahan menghala nafas Beberapa kegembiraan segera muncul di wajahnya Jika Raja Naga Utara menyerap petir ini itu akan dapat mencapai tingkat yang sempurna Pada saat itu bahkan ia bisa bertarung melawan bintang 6 dari elit kelas doseng Bantuan semacam ini benar-benar akan sangat berguna bagi Xiaoyan Namun sebelum itu Xiaoyan pun harus mengamati situasi sekitarnya Setelah satu jam kemudian Xiaoyan pun akhirnya menghala nafas lega setelah memastikan bahwa tidak ada kecelakaan yang terjadi Sebuah fikiran pun segera melintas di benak Xiaoyan sebelum akhirnya Raja Utara di belakangnya pun mengambil langkah maju tanpa ragu-ragu Ia pun perlahan menuju ke bagian terdalam dari kolam petir Raja Naga Utara pun segera menarik perhatian Black Demon Lightning setelah ia masuk ke bagian terdalam kolam petir Petir hitam setinggi 100,5 meter menyerupai ular piton raksasa perlahan-lahan bergoyang di atas kepala Raja Utara Setelah itu ia pun perlahan-lahan mengulurkan tangannya dan menyentuh petir Sementara itu Black Demon Lightning pun segera bergerak dan dengan kejam menabrak lengan Raja Utara Tubuh seperti logam hitam Raja Utara tiba-tiba melepaskan kekuatan hisap aneh setelah petir ini menyentuh lengannya Itu benar-benar menyedot Black Demon Lightning ke dalam tubuhnya Percikan hitam pun terus melingkar dan berkedip liar di sekitar tubuhnya Suara aneh terus-menerus dipancarkan menyebabkan bagian kolam petir yang agak sunyi ini tampak sangat memekahkan telinga Sementara itu kegembiraan pun segera muncul di mata Xiaoyan Xiaoyan merasakan kekuatan yang luar biasa liar dan ganas dari Black Demon Lightning yang mengamuk di dalam tubuh Raja Utara sebelum akhirnya bergabung dengannya Energi liar dan ganas itu telah menyerbu otot tulang dan sel dari Raja Utara Xiaoyan pun tersenyum sebelum akhirnya bergumam bahwa menurut kecepatan ini kekuatan Raja Naga Utara akan menjadi doseng bintang 6 dalam waktu setengah bulan Menyadari hal tersebut Xiaoyan pun segera menarik fokusnya secara perlahan Xiaoyan bersiap untuk menutup matanya dan memulihkan diri ketika Black Demon Lightning seukuran lengan tanpa sadar melayang Akhirnya petir hitam tersebut pun segera bertabrakan dengan tubuh Xiaoyan di depan matanya yang terpana Petir hitam kecil ini secara alami tidak menimbulkan banyak bahaya bagi Xiaoyan Sebuah bibit merah muda menyapu keluar dari tubuh Xiaoyan ketika petir ini membuat kontak Setelah itu nyala api pun melahap petir hitam tersebut Api dan kilat ini seketika menyebabkan Xiaoyan merasa sedikit terkejut Baru saja Xiaoyan akan mempelajari interaksi Black Demon Lightning Tiba-tiba Xiaoyan merasakan gelombang energi murni yang luar biasa ke dalam tubuhnya Akhirnya energi ini menyebar ke seluruh anggota tubuh Xiaoyan Setelah itu Xiaoyan pun tercenggang menemukan bahwa energi murni ini mengandung sedikit perasaan mati rasa ketika mengalir melalui organ internalnya Percikan aliran listrik diam-diam menyerbunya menyebabkan organ-organ di tubuhnya memancarkan perasaan santai yang luar binasa Xiaoyan pun seketika terkejut dan menyadari bahwa ini adalah kekuatan melahap dari nihiliti di foreign flame Sementara itu sebuah cahaya api pun segera melintas ke bahu Xiaoyan Jiwa yang seukuran telapak tangan yang lucu segera muncul Ia melebarkan mata besarnya yang cerah saat ia melihat Black Demon Lightning di kejauhan Ia pun segera menghisap dengan mulut kecilnya dan kekuatan melahap yang tidak biasa segera meletus Lebih dari belasan petir hitam dari jarak dekat dengan cepat bergegas menuju Xiaoyan seolah-olah mereka telah disapu oleh tornado Mereka pun segera dilahap oleh jiwa yang berada di bahu Xiaoyan Pada saat yang sama energi murni yang mengejutkan sekali lagi muncul di dalam tubuh Xiaoyan tanpa peringatan Akhirnya energi tersebut pun segera tersebar ke anggota tubuh dan tulang Xiaoyan Kali ini Xiaoyan telah mendapatkan pemahaman tentang sumber energi ini Detak jantung Xiaoyan tiba-tiba menjadi lebih cepat Xiaoyan benar-benar tidak pernah berpikir bahwa ia berani untuk menyerap petir ini Xiaoyan mungkin memiliki purifying demonic lotus flame tetapi fikiran ini masih belum pernah terlintas di benaknya Namun pada saat ini jiwa memiliki sedikit kekuatan melahap dari nihiliti devouring flame dan mampu menyerap energi ini Genggerong Xiaoyan pun perlahan mulai berguling Setelah energi yang menyebabkan tubuhnya mati rasa diam-diam bergabung dengan tubuhnya Xiaoyan pun menemukan bahwa kekuatannya yang tidak meningkat sejak ia meninggalkan alam api iblis sekali lagi mulai meningkat Xiaoyan pun mulai mengangkat kelapanya Xiaoyan melihat kumpulan black demon lightning yang padat di kejauhan saat ekspresi yang sangat panas tiba-tiba memenuhi matanya Karena jiwa bisa memurnikan dan melahap black demon lightning yang mematikan di mata orang lain Dengan begitu petir ini akan menjadi sumber nutrisi yang sempurna di matanya Xiaoyan pun menjilat bibirnya yang agak raku sebelum kegembiraan dipancarkan dari temboloknya Xiaoyan pun bergumam bahwa semua ini adalah milik Xiaoyan Akhirnya ia muncul di udara di atas kelompok black demon lightning Api merah muda melingkar dan memancarkan kekuatan melahap menyebar dari tubuhnya Setiap helai black demon lightning yang menyentuh lingkaran api ini akan bertemu dengan gaya hisap yang tidak dapat dilawan Mereka tidak dapat melarikan diri terlepas dari bagaimana mereka berjuang Akhirnya mereka semua pun terbang di sepanjang tepi lingkar api sebelum memasuki tubuh kecil jiwa Sementara jiwa dengan liar melahap black demon lightning Xiaoyan pun tetap duduk di ruang kosong Gelombang demi gelombang energi yang luar biasa murni dan kuat Mulai muncul di dalam tubuh Xiaoyan tanpa peringatan apapun Xiaoyan pun memfokuskan fikirannya dan mengendalikan energi ini mengedarkannya di sepanjang rute yang ditentukan oleh mantra api miliknya Akhirnya energi ini pun berubah menjadi doki yang kuat yang bergabung ke setiap bagian tubuh Xiaoyan Xiaoyan pun melirik ke arah black demon lightning yang memenuhi bagian terdalam dari kolam petir dengan mata yang menyipit Xiaoyan pun bergumang jika mungkin untuk menyerap semua petir setan hitam ini tidak sulit untuk mencapai tingkat lanjutan dari bintang kelima kelas dosen Senyum tipis pun terangkat di sudut mulut Xiaoyan sebelum akhirnya ia kembali menutup matanya Xiaoyan mulai memperbaiki dan menyerap energi kuat yang melonjak dari tubuhnya dengan kecepatan yang meningkat Waktu pun terus berlalu selama pelatihan ini dan dalam sekejap mata waktu satu bulan pun telah berlalu di dalam ketenangan Selama satu bulan ini tidak ada yang tahu berapa banyak black demon lightning yang telah dimakan oleh raja utara dan jiwa Sementara itu bahkan Xiaoyan juga secara alami memperoleh manfaat yang tidak tertandingi Xiaoyan pun relatif puas dengan perolehannya saat ini Namun setelah kekuatannya telah dinaikkan ke tingkat menengah dari bintang 5 kelas dosen Tubuh Xiaoyan pun tampaknya telah mengembangkan resistensi untuk black demon lightning Peningkatan kekuatannya yang jelas dari sebelumnya telah berkurang Oleh karena itu Xiaoyan tidak punya pilihan lain selain mundur dari kondisi pelatihannya Xiaoyan pun membuka matanya yang telah tertutup pelapat selama satu bulan Mulutnya sedikit melebar saat raungan petir rendah dipancarkan dari temboloknya Xiaoyan pun segera berdiri saat gelombang suara retak yang jelas dipancarkan dari tubuhnya Xiaoyan pun segera memeriksa tubuhnya sebelum menggelengkan kelapanya dengan menyesal Xiaoyan bergumam baru saja ia akan melangkah ke tingkat lanjutan dari bintang kelima kelas dosen Namun benar-benar disayangkan Setelah itu Xiaoyan pun segera memberi isyarat dengan tangannya Cahaya merah dan cahaya hitam segera keluar dari bagian terdalam kolam petir Dalam sekejap mereka pun muncul di samping Xiaoyan Cahaya-cahaya ini adalah Raja Utara dan Yiwa yang telah melahap Black Demon Light ini selama satu bulan Mata Xiaoyan pun segera menatap Raja Utara yang tubuhnya tampak tertutup kristal hitam Xiaoyan pun menyentuh lengan Raja Utara sebelum akhirnya bergumam bahwa ini telah sempurna Setelah itu mata Xiaoyan pun beralih ke Yiwa setelah mengamati Raja Utara Penampilan Yiwa tampaknya tidak banyak berubah tetapi tampaknya ada busur petir yang hadir Xiaoyan pun segera merenung dan bergumam bahwa Raja Utara telah mencapai batasannya Black Demon Lightning tidak dapat meningkatkan kekuatannya lagi Tubuh Xiaoyan juga mulai membentuk perlawanan terhadap energi dari Black Demon Lightning Efek dari terus berlatih benar-benar akan sangat berkurang Xiaoyan pun berpikir bahwa sepertinya sudah waktunya untuk segera pergi Setelah pergi selama satu bulan, Cailin dan yang lainnya akan menjadi sedikit khawatir Xiaoyan pun dengan lembut mengelan nafas sebelum akhirnya ia mengangkatkan kelapanya dan sekali lagi melirik kolam petir Baru saja Xiaoyan membalikan tubuhnya, tiba-tiba bagian terdalam dari kolam petir yang secara bertahap menjadi tenang Karena Yiwa dan Raja Utara telah berhenti melahap petir tiba-tiba berfluktuasi Segera setelah itu kilat hitam berkedit melalui kolam Mereka bergerumun menuju wilayah gelap di tengah dari segala arah Xiaoyan pun seketika terkejut setelah gerakan kilat tersebut muncul Xiaoyan pun langsung mengerutkan keningnya dengan matanya yang mengamati bagian terdalam dari kolam petir Tampaknya ada tekanan yang tidak biasa yang tumbuh di sana Tekanan ini terasa mirip dengan tekanan yang dipancarkan oleh Black Demon Lightning Namun itu berkali-kali lebih kuat Sementara itu Xiaoyan pun perlahan naik ke udara dan menyerap Yiwa ke dalam tubuhnya Xiaoyan memerintahkan Raja Utara berjalan di depannya saat mereka perlahan menuju ke wilayah gelap tersebut Tekanan aneh pun meningkat saat mereka mendekati wilayah gelap ini Pada akhirnya langkah Xiaoyan pun tiba-tiba terhenti Mata hitamnya yang gelap mengandung jejak keterkejutan saat mereka menatap ke tengah lautan petir Seekor naga besar yang tampaknya terbuat dari emas bercokol di tempat itu Banyak petir emas melesat dari permukaan tubuhnya Xiaoyan pun seketika terkejut setelah menyadari bahwa ini adalah 9 petir emas misterius Yang hanya bisa ditarik oleh pil emas tingkat 9 Dan Terima kasih.